Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Aji dan pada kesempatan kali ini kembali lagi saya bakal membacakan Zodiac kita sampai di Zodiac yang ke-10 berarti kita ketemu dengan Capricorn oke, halo Capricorn apa kabar? semoga baik dan juga selalu sehat sekarang kita bakal shuffle kartu dan bacaan ini bersifat general ya teman-teman Capricorn kita bakal melihat dan tema yang kita angkat masih seputar perasaan dia perasaan dia yang sesungguhnya seperti apa? kita bakal melihat dan kita membantu Capricorn untuk melihat perasaan dia yang sesungguhnya perasaan dia itu bisa pasangan kamu bisa orang terdekat kamu bisa rekan kerja kamu atau siapapun yang kamu fokuskan ya tetapi lebih biasanya sih kepada pasangan ya biasanya lebih kepada pasangan dan saya akan mencoba membantu melihat bagaimana perasaan pasangan kamu yang sesungguhnya saat ini apa yang sedang terjadi dan mungkin disini tidak hanya sekedar sampai di batas perasaan saja tapi mungkin hal-hal yang sedang terjadi dalam kehidupannya itu seperti apa? hal-hal yang mungkin sedang dia pikirkan hal-hal yang mungkin sedang dia rasakan pada saat ini mungkin berkaitan dengan pekerjaan juga bisa berkaitan dengan keadaan finansial dia juga bisa apapun itu sesuai dengan yang kebaca di kartu-kartu ini oke saya bakal mencoba membantu teman-teman untuk melihat bagaimana perasaan dia yang sesungguhnya oke 5 kartu kita keluarkan disini dan teman-teman yang juga ingin melakukan personal reading private reading silahkan aja langsung bisa chat ke nomor WA yang tertera disini atau juga di kolom komentar ada di kolom deskripsi juga ada oke teman-teman Capricorn saya mencoba membantu kalian untuk melihat bagaimana perasaan dia yang sesungguhnya bagaimana keadaan dia dan sebagainya disini sepertinya dia memang apa ya banyak komunikasi dengan kamu secara ada banyak hal yang selalu dia komunikasikan dengan kamu dia tipe orang yang selalu apa ya mencoba berkomunikasi dalam situasi apapun ya karena apa ya ada hal-hal yang kadang-kadang dia rasakan ada hal-hal yang kadang-kadang membuat dia itu kepikiran sesuatu atau mungkin punya ide-ide mungkin dia juga bercerita tentang banyak hal sharing, minta pendapat dan sebagainya ya itu di kartu yang pertama kurang-kadang bisa melihat seperti itu ada hal-hal yang memang selalu dia komunikasikan dengan kamu dan menurut saya itu adalah hal yang cukup bagus tetapi ada satu hal yang membuat dia itu khawatir ya ada satu hal yang membuat dia khawatir adalah hadirnya seseorang dari masa lalu kamu ya yang hadir dalam kehidupan kamu itu yang membuat dia itu itu yang membuat dia itu kadang-kadang merasa khawatir itu membuat dia itu tidak nyaman ya jadi itu harus kamu perhatikan itu yang dia rasakan saat ini sehingga bisa dibilang dia itu kepengen fokus pada hubungan kamu saat ini dan ke depannya lalu kemudian di kartu kemudian di kartu kedua saya melihat ada pemikiran-pemikiran yang optimis yang dia rasakan ya tentang kehidupan tentang cinta, tentang asmara, tentang hubungan kalian berdua dia merasa optimis karena pada dasarnya dia tipe orang yang positive thinking berpikir sederhana, simple dan tidak overthinking tidak terlalu berlebihan sehingga dia itu memiliki keyakinan-keyakinan yang cukup bagus bisa dibilang dia adalah soulmate kamu bisa dibilang dia adalah orang yang memang dihadirkan oleh Tuhan untuk kamu dan dijadikan sebagai pasangan yang memang serasi dan tepat buat teman-teman Capricorn ya jadi kalau disini misalnya ada hal-hal yang kadang muncul konflik-konflik kecil misalnya menurut saya itu adalah hal yang wajar ya karena dalam satu hubungan memang pasti akan muncul konflik tetapi apabila bisa diminimalisir konflik itu dengan saling memahami satu sama lain itu akan jauh lebih baik ya tetapi kalau dari energy di kartu ketiga disini saya melihat bahwa dia adalah soulmate kamu dan kamu merupakan soulmate-nya dia karena apa ya di kartu keempat menunjukkan adanya semacam kemistri yang sangat bagus antara kamu dengan dia kemistri-kemistri yang sangat cocok antara kamu dengan dia disini saya melihat ada kemistri yang cukup kuat ya jadi kemistri itu berarti ada semacam apa namanya kontak batin, komunikasi batin yang kuat dan bahkan ada semacam kesamaan-kesamaan kemistri itu juga bisa dihasilkan tidak hanya dari perasaan dari batin tapi juga dari cara berpikir dari cara berpikir itu ada banyak kesamaan ya misalnya kamu suka A dia juga suka A kamu suka lagu ini dia juga suka lagu yang macam begitu juga ya jadi kemistri-kemistri seperti inilah yang kadang-kadang membuat terbangunnya sebuah hubungan yang semakin hari semakin baik ya dan menurut saya untuk Capricorn harus bersyukur karena pasangan kamu dalam hal ini perasaannya cukup bagus ada soulmate apa ada soulmate disini ya bahwa dia adalah soulmate kamu dan semua didasari oleh kemistri karena gini teman-teman kalau kita bicara tentang kemistri apabila di dalam hati kalian masing-masing kok tidak ada tarik-menarik yang cukup kuat tidak ada kemistri yang cukup bagus gitu kan ini otomatis kan susah karena hati tidak bisa dibohongin gitu kan perasaan itu tidak bisa berbohong hati tidak bisa mengingkari apa yang dia rasakan dan hati itu sendiri bisa membuat sebuah ekspresi mendorong kita untuk melakukan sesuatu nah saya melihat dia cukup agresif cukup komunikatif dan itu semuanya didorong oleh hati dia karena sekali lagi saya katakan bahwa hati itu tidak bisa berbohong kalau misalnya memang dia cinta ya dorongan-dorongannya pasti ada nah ada banyak teman-teman yang mungkin sering tidak menyadari bahwa ketika pasangan kamu melakukan apapun apapun yang dilakukan oleh pasangan kamu itu semata-mata biasanya karena memang ada dorongan hati misalnya dia berkomunikasi terus sama kamu berarti dorongan hati itu ada tapi kalau misalnya ternyata pasangan kamu ghosting komunikasinya susah diajak komunikasi susah dihubungi susah dan sebagainya atau bahkan misalnya ada kamu yang merasa atau mengalami di blokir sama pasangan kamu mas damar aku di blokir nih sampai berminggu-minggu sampai berbulan-bulan dan seterusnya seperti itu nah sederhana aja kita berpikir secara logis ya bahwa ketika dia ngeblokir kamu dan kemudian sampai berbulan-bulan lamanya dia tidak buka blokir bahkan menutup akses kamu untuk komunikasi dengan dia sederhana aja bahwa dia itu berarti tidak ada apa ya ketarik apa ketertarikan atau tarik menarik antara perasaan kamu dengan dia atau perasaan dia dengan kamu karena apa apapun alasannya apapun situasinya ketika koneksi batin itu masih terhubung pasti akan ada upaya akan ada usaha ya kan dan blokir atau ngeblokir ini tidak menjadi satu solusi yang tepat karena apa dia tidak bisa komunikasi lagi dengan baik gitu kan nah jadi kalau misalnya ada teman-teman atau diantara teman-teman yang ngerasa bahwa ada ngalamin begitu di blokir sama pasangannya sampai berbulan-bulan berminggu-minggu atau berbulan-bulan malah gitu kan nah berarti disini memang ada semacam apa ya hal yang harus kamu sadari bahwa berarti dia sudah tidak memiliki perasaan yang kedorong untuk datang ke kamu untuk komunikasi dengan kamu dan seterusnya seperti itu jadi ya sudah berarti dalam hal ini kamu harus sadar sadari hal itu yang kedua ya kamu harus ambil sikap jangan terus kamu menunggu dia menanti dia atau bahkan mengejar dia terus ya karena kamu pasti akan lelah gitu teman-teman ya sedikit sedikit melenceng ya dari kartu karena saya kepengen menyampaikan hal itu kenapa? karena banyak teman-teman yang mencoba atau konsultasi dengan saya tapi permasalahannya kurang lebih karena di blokir sementara dia masih ngejar dan seterusnya seperti itu jadi saya gak kepengen kamu membuang waktu sia-sia dan sebagainya oke terus di kartu yang selanjutnya saya melihat bahwa kalian sama-sama berusaha ya jadi antara Capricorn dengan pasangan Capricorn ini sama-sama berusaha sama-sama melakukan apa namanya upaya-upaya perjuangan melalui komunikasi dan seterusnya seperti itu baik Capricorn yang sudah apa jadi satu atau sering ketemu maupun yang LDR nah teman-teman dalam video ini bukan berarti apa namanya ini dikhususkan hanya untuk yang sudah punya pasangan tapi bagi teman-teman yang belum punya pasangan pun it's okay gak masalah gitu kan artinya bahwa saya melihat disini bagi yang belum punya pasangan bahwa kamu akan bertemu dengan orang atau seseorang yang menjadi pasangan kamu atau paling tidak memiliki chemistry yang sama ya dan buat teman-teman yang belum punya pasangan atau masih jomblo kamu akan menemukan soulmate kamu ya dengan catatan kamu harus memiliki keyakinan yang kuat dan kamu harus membangun komunikasi dan sugesti yang positif afirmasi yang positif ya dengan catatan seperti itu dan yang terakhir yang penting kamu selalu berusaha ya itu buat yang jomblo karena saya melihat bahwa kamu akan ketemu dengan pasangan kamu segera oke saya akan buka kartu di baris kedua teman-teman untuk Capricorn kita lihat apa saja yang sedang dia rasakan apa yang sedang dia alami hal apa yang mungkin sedang dia pikirkan gitu kan nah disini saya melihat ada S of Wands ya dia sedang memulai suatu pemikiran-pemikiran baru yang segera akan dia realisasikan dan pemikiran baru itu tentunya juga berhubungan dengan kamu juga ya berhubungan dengan kehidupan kalian ke depan mau seperti apa itu kartu yang pertama oke saya buka dulu semuanya sampai lima kartu baru saya akan jelaskan satu persatu wah disini ada pentacles ya ada pentacles satu dua tiga pentacles semua mudah-mudahan ini adalah pertanda bagus wah ini pentacles lagi tapi disini ada pentacles yang berhubungan dengan kesedihan oke kita coba baca as of Wands dia kepengen memulai suatu kehidupan baru dan tentu itu bersama kamu intinya dia kepengen mensegerakan hubungan ini agar sampai pada level selanjutnya kemudian apa namanya dia menemukan sosok kamu itu seperti dia menemukan sesuatu yang menjadi ekspektasi dia kamu adalah orang yang menjadi ekspektasi dia kamu adalah seseorang yang menjadi impian dia ya kalau kamu adalah perempuan ya kamu menjadi seorang dream woman nya dia ya jadi seperti itu lalu kemudian ada gambaran-gambaran tentang apa ya situasi dan kondisi bahwa ketika nanti kalian bersama secara finansial insya Allah akan bagus ya secara finansial akan bagus disini tergambar di kartu ke apa namanya tiga sama ke kartu keempat nah tetapi di kartu terakhir disini ada satu warning yang harus saya sampaikan bahwa disini ada semacam kesedihan yang ternyata menyelinap di dalam kebahagiaan kamu nah ini apa ini adalah hubungannya dengan sesuatu yang mungkin dia tidak suka tapi kamu masih melakukannya dia tidak suka tapi kamu masih apa yang namanya belum menghilangkan kebiasaan itu jadi ini adalah hal yang harus kamu perhatikan agar tidak membuat dia merasa sedih ya itu teman-teman ya jadi kalau mungkin teman-teman bisa apa namanya dievaluasi ini kira-kira apa sih yang membuat dia sedih itu apa ya jadi kalau boleh saya sampaikan adalah hal yang membuat dia sedih adalah sesuatu yang memang dia tidak suka tapi kamu masih melakukannya gitu loh nah jadi harus ada apa namanya kerjasama harus ada kesepakatan-kesepakatan yang memang harus kalian sepakati bersama-sama sebagai bentuk apa namanya komitmen yang baik ya sebagai bentuk komitmen yang baik oke jadi kurang lebih seperti itu tapi saya melihat di kartu ketiga dan keempat ini secara finansial ya ini kalian cukup bagus artinya bahwa kalian sama-sama memiliki mungkin pemikiran tentang usaha tentang bagaimana membangun usaha bisnis bersama dan seterusnya sehingga disitu akan ketemu energi yang kuat dan kemudian bisa menarik hal-hal yang berkaitan dengan rejeki itu teman-teman kita buka lewat kartu yang terakhir kita lihat bagaimana perasaan dia yang sesungguhnya apa yang sedang dia rasakan saya coba untuk melihat lebih jauh lagi nah di kartu kelima disini jangan lupa ya teman-teman ini harus kamu ingat-ingat supaya apa sih yang membuat dia sedih harus kamu perhatikan jangan sampai hal itu justru merusak hubungan kalian berdua oke kita buka kartu pertama ada let's go look for a sign oke di kartu ketiga ada ask for half from others dan kemudian yang keempat adalah wait dan yang kelima adalah sebentar ya oke get more information oke teman-teman jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi di kartu ini dia kepengen memulai suatu kehidupan baru let's go ini sama ya artinya bahwa dia tuh udah kepengen segera memulai dan jangan lagi ada yang ditunggu-tunggu artinya jangan lagi ditunda-tunda jadi kalau misalnya teman-teman Capricorn masih menunda-nunda apa yang menjadi pemikiran dia ajakan dia untuk lebih serius dan sebagainya saya pikir kamu jangan menunda-nunda lagi segera harus dipertimbangkan harus segera dibicarakan perlu juga sih melihat tanda melihat tanda tanda itu maksudnya apa tanda apakah memang dia benar-benar orang yang tepat tanda apakah dia memang benar-benar serius tanda apakah dia memang sampai sejauh ini adalah orang yang benar-benar sesuai dengan apa yang kamu penginkan dan sebagainya ya jadi itu yang kedua yang ketiga kamu boleh bertanya tidak hanya kepada diri kamu sendiri tidak hanya kepada Tuhan tapi kamu boleh tanya kepada orang lain atau pertolongan dari orang lain untuk memberitahu ya bisa jadi misalnya kamu melakukan personal reading gitu kan itu saran dari sini jadi bisa jadi kamu melakukan personal reading untuk menanyakan bagaimana sih perasaan dia yang sesungguhnya dia serius apa enggak dia orangnya benar apa enggak dan sebagainya paling tidak kamu akan mendapatkan tanda-tanda itu dengan bertanya kepada orang lain atau orang yang memang bisa dijadikan sebagai coach atau semacam ya kamu melakukan spiritual life coaching begitu ya supaya apa supaya kamu tidak salah pilih tidak salah langkah dan seterusnya seperti itu jadi sebelum kamu melangkah tunggu dulu ya tunggu dulu sebelum kamu memutuskan harus kamu tunggu dulu untuk apa untuk mendapatkan informasi lebih banyak lagi tentang dia informasi lebih banyak lagi tentang hal-hal yang kamu butuhkan dan terutama kemantapan di dalam diri kamu oke teman-teman mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Capricorn dan juga mungkin cross watcher juga ya mudah-mudahan bermanfaat yang jelas bacaan-bacaan ini sifatnya membantu teman-teman untuk memberikan tanda-tanda dan mudah-mudahan ini resonate meskipun ini general reading tapi jangan lupa juga bahwa video ini juga bisa timeless ya jadi kapanpun kamu tonton tetap masih berlaku oke terima kasih buat teman-teman yang selalu nonton video ini dan juga selalu mengikuti channel Damar Aji terima kasih sekali lagi saya Damar Aji salam kajaiban dan sampai jumpa selamat menikmati